Dengerin radio sambil interneta Radio streaming nomor 1 di Indonesia Balik lagi sama DJ Shaf di showcase sama juga Eden Bersama juga sama Eden maksudnya Halo Eden Halo masih disini Akhirnya gue jadi berlibet nih gara-gara mereka usil banget Gue gak ngerti lagi oke Nah arti musik buat Eden tuh apa sih? Arti musik buat Eden Tapi tadi lagunya bagus gak? Lagunya wah bagus banget gila-gila Gila bagus banget sih mas lagunya Akhirnya terbuka Nih kalau arti musik buat lo sebagai penikmat Atau mungkin pelaku sendiri gimana? Kalau lo jadi nanya penyiar sih Gak gue mau lihat Maksudnya perbedaannya sama kah atau beda? Iya antara musik pendengar Karena gue seneng banget musik Gue juga seneng nyanyi Menurut gue lagu itu bisa mempengaruhi Mempengaruhi psikologi gue Nah kurang lebih kita yuk Kurang lebih tujuan kita begitu Lu lah sih begitu loh semua radio Apapun jawaban penyiar Lu akan seperti itu jawabannya Enggak Karena kalau gue mau jelasin nih Menurut gue panjang banget Musik adalah menurut gue tuh pasti Karena Dalam gitu Iya Jadi panjang iya Tapi ya kurang lebih Tujuannya untuk menghibur kakakak lah Iya badai Kalau boleh tau Siapa sih penyanyi yang menjadi Panutan atau role modelnya Eden? Penyanyi Atau band atau musisi Siapapun itu Wah beda-beda Kita kan lima orang nih yang beda-beda Kita punya panutan Oke mulai dari kak Reni Eh Reni Ini apalah Reni, Randy Apalagi Hari ini ya Kenapa untuk hari ini aku rending apa ya Panutanku setibai Oke Setibai ya Lo kita Atau dari kak Juri Kak Juri diem banget Ntar gak kedengeran loh di radio Kau dimarahin lo orang label Bener 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 Max Martin Max Martin Kalau lo? Apa ya Incubus Coldplay B Atau B Gue foreplay Oke Foreplay Lo? Gue Bingung sih Gue jawabnya Kalau misalnya Spesifikasi Cuman kalau ke arahnya Keedan ya Gue oasis Radiohead Oke Memang karena sealiran ya Semoga Enggak Nah Kalau misalkan Ini harus dijawab Dari setiap member Kalau misalkan Selain jadi pemusik Itu pengen menjadi apa? Selain Aku tau sih Raldi mau jadi apa Aku tau Gak gak Gue mau mulai dari kajo Mulai dari kajo Selain jadi pemusik Lo mau jadi apa kajo? Food blogger? Apa? Menteri pendidikan Menteri pendidikan Kenapa lo mau jadi Menteri pendidikan? Nah lo jawabnya susah kan? Biar lo terdidik Membina orang-orang eleh aja Ini sekolah enggak masak-masak Surat jam 7 dan jam 9 Eh sekolah jam 7 dan jam 9 Kan kamus kita seperti itu cepatnya Enggak Sudah jam 7 datangnya jam 9 Oh gitu Makanya bener dong Tadi gue suruh datang jam 12 Iya Ya kan Terima kasih Oke jadi lo mau jadi Menteri pendidikan Gitu Untuk membenahi pendidikan Indonesia Klasik Kamu kan Aldi? Dalam Masa saya sih Karena mukanya begini Jadi pedagang kali ya Nice Itu kejujuran Hati Takoyaki Apa sushi? Sushi boleh sih ya Sushi boleh Sushi bisa Oke kalau Kak Tobi? Jadi pilot kali ya Nice Oke bagus Kak Ryan? Pengen jadi pemain poker Profesional Pemain poker? Oke Sabi Mau jadi itunya Siapa Harley Quinn? Ya bukan Gak Lanjut Lanjut Gue gak pernah ditanya kayak gini sih Sebelumnya Jadi kita jawabkan Tapi Bisa Gue mau jadi Pembola Psikologis kali ya Asik Ya udah Bukan itu dibilang Filosofer Itu juga keren sih Jadi lebih Mau jadi apa aja Selama itu keren Kalau gak psikologis Gue waktu Di kampus gue menyenangkan itu Kayaknya offer gue perlu tau Di kampus gue menyenangkan itu apa Menurut Eden ya Tentang pembajakan musik di Indonesia Tuh gimana sih? Menurut kita kan Ini jadi opini kita doang Ya kita santai aja Santai aja Kita santai Gak gitu pusingin Kalian penjualan musiknya lewat apa aja berarti Kak? Oh banyak banget iTunes, Spotify apa lagi? Ada yang bisa ingat gak? Ada yang bisa ingat gak? Ringback tune juga ya? Ringback tune Terus masih jual kepingan CD? Kan belum Belum ada Oh iya benar juga Maafin saya ya Bapak-bapak Ibu-ibu Berarti kalau gitu Menurut Eden Apa yang harus diperbaiki Dari industri musik di Indonesia? Kalau menurut gue Menurut kita Pengen banget Kalau industri kita tuh Lebih tonjolin seninya Daripada bisnisnya Iya benar Seninya Industri musiknya Lebih daripada bisnisnya Karena kenapa lo bisa ngomong kayak gitu? Udah pernah mengalami kah? Enggak Supaya music scene-nya gak hancurnya Supaya music scene-nya berkembang Enggak tambah hancurnya Iya Supaya bisa berkembang Kita punya kualitas Bisa disamakan Sama yang Sudah-sudah Oke Agak-agak ini ya Di segmen ini mereka jadi Sedikit serius ya Dreamers ya Bisa didengerin Nadanya mulai turun Mulai kembali sepi Oke deh Nanti habis ini nyanyi lagu Yang ketiga kan sempurna Iya Tapi setelah segmen ini selesai dulu ya Oke kalau gitu dreamers Jangan kemana-mana Tetap di showcase Sampai jam 9 malam nanti Masih bersama Ede Sampai jam 9 malam nanti